Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Hingga suatu hari, selir raja merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri raja. Hal tersebut dilakukan karena selir Raden Putra ingin menjadi permaisuri. Selir baginda lalu berkomplot dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencana tersebut. Selir baginda berpura-pura sakit parah. Tabib istana lalu segera dipanggil sang raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman tuan putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri baginda raja sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana dan segera memerintahkan patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tapi, sang patih yang bijak itu tidak sanggup membunuh permaisuri. Rupanya, sang patih telah mengetahui niat jahat selir baginda. Tuan putri tidak perlu khawatir. Hambak akan melaporkan kepada baginda bahwa Tuan putri telah saya bunuh, kata patih. Untuk mengelabuhi raja, sang patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ia tangkap. Setelah beberapa bulan di dalam hutan, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cintelaras. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Cintelaras kemudian mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Setelah tiga minggu, telur itu menetas menjadi anak ayam yang sangat lucu. Cintelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi, ada satu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dari ayam lainnya. Kuryu, tuanku Cintelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Kokok ayam itu. Cintelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya itu dan segera memperlihatkannya pada ibunya. Lalu, ibu Cintelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibunya, Cintelaras bertekad untuk kembali ke istana dan membeberkan kejahatan selir baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Cintelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam. Cintelaras kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam. Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku. Tantangnya. Baiklah, jawab Cintelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cintelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu yang sekat, ia dapat mengalahkan lawannya. Berita tentang kehebatan ayam Cintelaras tersebar hingga sampai ke istana. Raden Putra akhirnya pun mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cintelaras ke istana. Hamba menghadap paduka, kata Cintelaras dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir baginda. Ayam Cintelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cintelaras kalah, maka ia bersedia untuk dipancung. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cintelaras. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cintelaras berhasil menaklukkan ayam Sang Raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh Cintelaras dan ayamnya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, wahai anak muda? Tanya baginda Raden Putra. Cintelaras segera membungkuk sembari membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tidak beberapa lama, ayamnya segera berbunyi. Kukuruyuk, tuanku Cintelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Benarkah itu? Tanya baginda keheranan. Benar baginda? Nama hamba Cintelaras. Ibu hamba adalah permaisuri baginda. Bersama dengan itu, sang pati segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. Aku telah melakukan kesalahan, kata baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada selirku. Lanjut baginda dengan murka. Kemudian, selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan Hulu Balang segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri, dan Cintelaras dapat berkumpul kembali.